Sementara itu pemirsa tim macan Polresta Jambi berhasil mengamankan pelaku pencurian disertai kekerasan yang beraksi di kota Jambi. Dalam melancarkan aksinya, pelaku berpura-pura menumpang dan setelah sampai di tempat sepi, pelaku langsung menikam korban dan membawa kabur sepeda motor korban. Tim macan Satreskrim Polresta Jambi mengamankan Andi Juni Pranata alias Andi Kepa, warga Kelurahan Raja Wali, Kecamatan Jambi Timur, kota Jambi. Setelah melakukan pencurian disertai kekerasan pada Kamis 17 Juni 2022 lalu sekira pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, dengan cara berpura-pura mengajak korban ke rumah ketua RT karena alasan korban mengantarkan seorang wanita pada tengah malam. Namun saat berada di tempat yang sepi, korban tiba-tiba ditikam oleh pelaku Andi Juni dengan menggunakan sepila pisau. Mendapatkan serangan tiba-tiba, korban pun langsung turun dari sepeda motor dan langsung melarikan diri. Sedangkan pelaku Andi Juni juga langsung meninggalkan lokasi kejadian dengan membawa motor milik korban. Wakapol Resta Jambi AKBP Ruli Yunianto mengatakan pelaku diamankan di tempat persembunyiannya di Jalan Jenderal Sudirman, Kejamatan Jambi Selatan, kota Jambi, pada Senin 11 Juli 2022 kemarin. Selain mengamankan pelaku, pihaknya juga mengamankan sepeda motor merek Kawasaki BR200A warna kuning milik korban. Di TKP menggunakan sepeda motor Kawasaki BR200A warna kuning ini dihentikan oleh pelaku. Pura-pura-nya numpang musuh mengantarkan, Saunya dari belakang, musuh ke bagian belakang kepala ini, kemudian ada luka kembali di sini, dikelipis, ini fotonya korban saat di rumah sakit. Kemudian setelah itu ditinggal, motornya dibawa oleh pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka Andi Juni Pranata akan disangka pasal 365 ayat 2 ke 4 KUH Pidana tentang dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana paling lama 12 tahun penjara. Dimas Anjaya, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!